Pemirsa beberapa rumah di Kabupaten Bovendigol, Provinsi Papua, rusak parah dan sebelumnya gempa sebesar 7,4 skala Richter mengguncang wilayah itu dini hari tadi. Gempa telah merusak beberapa bangunan warga dan fasilitas umum termasuk satu bangunan masjid di wilayah Distrik Mindip Tanah, Kabupaten Bovendigol, Papua. Masjid Al-Muhajirin rusak parah di bagian tiang penyaga dan kubahnya roboh. Rangkat yang beton tidak mampu menahan kencangnya goncangan gempa. Sementara bangunan lainnya adalah kantor Distrik Arimob, kantor ini retak di beberapa bagian, bahkan beberapa tembok runtuh. Bagian lantai pun retak. Pemerintah daerah sempat bersama pihak DTBD dan TNI, Polri masih melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi korban gempa. Lantai daerah yang terjadi di Papua Nugini kebetulan yang daerah yang lebih dekat dengan Papua Nugini, Merauke dan Bovendigol. Gempa terakhir yang sangat signifikan yaitu yang kekuatannya 7,4 skala dikter. Dan masih ada gempa susulan sekitar 10 kali. Terima kasih telah menonton!